Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perang Rusia dan Ukraina itu. Pembicaraan kita ini dalam perspektif Islam. Karena itu maka rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Saya kira begitu. Sejak zaman Nabi perang seperti ini sudah ada. Karena itu kita ingat ada perang badar, perang ukut, perang kontak yang juga disebut-sebut oleh Kuswahid. Tapi dalam Islam, perang fisik ini ternyata disebut oleh Rasul sebagai perang kecil. Karena itu sepulang dari perang badar itu Rasulullah mengingatkan kita baru nyelesaikan perang kecil, tetapi kita akan segera memasuki perang besar. Kalau mengikuti adis Nabi ini, maka perang antara Ukraina dan Rusia ini adalah perang kecil jadinya itu. Tapi sudah sedemikian dasar. Ada yang lebih berat lagi adalah perang besar. Dan ketika ditanya oleh sahabat, perang besar itu seperti apa? Ternyata perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu yang sehari-hari kita alami, kita hadapi, dan kita apa namanya, ya kita alami. Kita semua ini, perang hawa nafsu. Tadi Kuswahid di awal-awal pebicaraan bahwa dalam diri manusia itu memang ada dua kekuatan itu. Adalah kekuatan insan atau anas, dan juga kekuatan iman. Kekuatan insan itu adalah setelah sepertemuan sperma dengan ovum itu, yang ceritanya itu panjang, ternyata itulah insan sebetulnya. Dan pertemuan itu setelah umur 4 bulan 10 hari ditiupkannya Ruh. Apa yang telah tumbuh di perut ibu itu adalah pertemuan antara sperma dan ovum itu, itu lalu kemudian terjadilah apa yang disebut dengan insan, yang disebut anas. Karena itu lalu diseru ya ayuhan nas, itu adalah seruan kepada anas, atau disebut juga insan. Lalu kemudian ditiupkan Ruh, Ruh itulah sebetulnya iman. Dua jenis ini memiliki sifat-sifat yang jauh berbeda. Yang insan itu kalau ikut-ikutan di Quran, itu memang jelas banget itu. Di Quran disebutkan bahwa Manusia itu kepada Tuhan ingkat. Manusia itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Manusia itu selalu berkelukesah. Dan seterusnya kalau tidak salah ada 36 kali disebutkan insan, dengan sifat-sifat yang buruk tadi. Kecuali satu, yalah di surat adin, langkot kolaknal insan, nafi, ahsan, itakuin. Tapi lalu kemudian disambung dengan sumarodat nahu asfalasafilin. Maka sebenarnya itu memang kalau insan dan nas itu selalu dikaitkan dengan atau berkonotasi dengan jelek. Hanya ustaz saja yang seringkali kalau berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan murid saya, anak-anak saya, mahasiswa saya, kelak menjadi insan kamil. Padahal insan itu jelek. Kamil itu sempurna. Jadi doa itu bisa dimaknai mudah-mudahan anak saya, mahasiswa saya, santri saya, kelak menjadi jelek yang sempurna. Itu kira-kira begitu. Tidak tahu saya apakah. Tapi kalau Al-Quran, insan itu konotasinya selalu jelek. Tapi kalau ustaz selalu mengartikan baik. Tidak tahu apakah dari mana sumbernya itu. Nah, insan itu, ibu dan bapak-bapak sekalian, mempunyai 17 sifat negatif. Insan itu. Iyalah, apa namanya, hawa, nafsu, dunia, sitan. Sitan itu ada pada diri kita ini. Aji, periak, sombong, iri, dengki, khasut, lobak, tamak, fitnah, takabun. Masih ditambah tiga menjadi 17. Iyalah, dendam, lalu kemudian pembenci, dan pembuat kerusakan. Ada 17 sifat. Insan ini sebetulnya. Lalu kemudian, yang tadi ada iman. Iman itu punya sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ada empat sifat ini. Nah, sifat-empat sifat ini, itu harus dipelihara. Memeliharanya bagaimana? Memeliharanya itu liwat sholat. Saya tidak tahu, ini kok begitu seimbang. Kalau itu insan anas, itu punya sifat-sifat jelek yang 17, kita-kita, ketat kalah kita disuruh sholat, lima kali sehari semalam, juga 17 rokaat. Nah, perang kecil yang namanya perang antara Ukraina dan Rusia ini, ini sebetulnya disebabkan oleh kekalahan daripada iman ini. Iman, apa namanya, kepercayaan Allah yang ada di dalam dada, yang itu berpotensi positif, tak kalah terjadi perang kecil yang namanya perang fisik itu, kalau di dalam perspektif Islam itu, karena kemenangan daripada insan yang ada di dalam dada ini. kemenangan daripada anas yang ada di dalam dada ini sebetulnya. Maka problem apapun di dunia ini sebetulnya bersumber dari dada ini. Kalau di dalam dada ini, potensi-potensi berbuat buruk yang disebut insan atau nas itu bisa dikalahkan oleh potensi iman, maka tidak akan terjadi lagi perang. Tidak akan terjadi perang lagi, karena seperti yang disebut oleh Buswakid, kalau iman ini dimenangkan, maka lalu kemudian yang terjadi adalah kasih sayang, cinta kasih. Semua adalah berkeinginan untuk mempertahankan bagaimana sitik, bagaimana kebenaran, bagaimana amanah, percaya, bagaimana tablik, dan bagaimana lalu kemudian fatona, menjadi cerdas. Hanya problemnya adalah bagaimana memenangkan keimanan itu. Memenangkan keimanan itu, kalau, penjelasannya itu luas sekali. Tapi kalau saya ringkas, saya ringkas bagaimana agar iman yang ada di dalam dada itu menjadi menang, mampu mengalahkan awan nafsu, dan seterusnya yang sifatnya 17 itu, itu hanya satu sebetulnya. Kuncinya itu satu, besok. Apa itu? Adalah komunikasi. Komunikasi saja yang menjadikan kita komunikasi dengan Allah, yang namanya sholat. sholat itulah yang tanha anil fasha wal mungkar. Sholat itu ya lah bisa dicabut penyakit hati kita ini. Yang fikulu bihim maradun, itu lalu dicabut. Ketika kita sholat, disebutkan dalam Al-Quran, di mana dicabutnya itu? Ketika sholat kita mengikut Rasul, di sana itu dicabut ini. Kalau penyakit ini sudah dicabut, lewat sholat tadi, tapi sholat yang kusuh, yang dulu kita jelaskan, kusuh itu apa di Quran adalah, al-ladinaya dununanahub mulaku rohbi'ib. Tadkala kita sholat, kita yakin, merasa yakin. Ketemu Allah. Itulah yang pertama komunikasi dengan Allah itu, namanya sholat. Yang kedua adalah komunikasi dengan Rasul, namanya adalah sholawat. Maka di sana dikatakan, di Quran, inallaha wa malaikatahu yusoluna ala nabi, dan seterusnya itu. disebutkan bahwa, ingkuntum tuhibbunallah fatabi uni. Manakala kamu ingin disayang Allah, ikuti saya, ikuti Rasul. Jadi Rasul ini harus diikuti. Tentu yang kita maksud bukan Muhammad, anak Abdullah dan Aminah itu, tetapi adalah, yang itu bersifat ruhaniah, yang tidak pernah mati itu. yaitu, gul'ingkuntum tuhibbunallah fatabi uni. Mayuti ir Rasul. Fakot atau Allah. Siapa yang ikut Rasul, sama artinya dengan ikut Allah. Nah, di situ dulu saya nyebut itu ada, apa namanya, wasilah itu memang ada Quran yang mengatakan begitu. Dan Al-Quran juga mengatakan, ketika nyebut Allah, selalu nyebut Rasul. Atiullah wa ati ur-rasul mayuti illa wa rasulahu, itu bertebaran. Di Al-Quran itu, kata Allah selalu diikut oleh Rasul, sebab Allah tidak bisa dikenal, tanpa Rasul itu tidak bisa dikenal. Jadi, solawat atas Rasul. Komunikasi dengan Rasul. Lalu yang ketiga adalah, komunikasi dengan sesama. Namanya, silaturrohim atau silaturrohmi. Nah, itu kedamaian akan terwujud, manakala silaturrohim di antara kita itu, dengan berbagai kalangan, itu akan bisa dijalin. Dan menjadi perang itu mungkin karena silaturrohmi untuk melahirkan musawarah, kesepakatan, lalu kemudian berbagi pemahaman tentang kehidupan ini. Jadi sesungguhnya, hidup ini agar berbahagia itu, kuncinya itu adalah satu ini. Adalah komunikasi. Komunikasi dengan Allah, namanya sholat, komunikasi dengan Rasul, namanya adalah sholawat, dan memang kunci keselamatan, hal itu tadi, doa tadi, Allahumma antas salam, bamingkas salam, malayang upaya, undus salam, fakayina robba nabi, salam itu, salam itu sebetulnya adalah Rasulullah sendiri itu, sebenarnya itu. Lalu silaturrohmi. Nah, kalau, dengan cara itu, iman kita itu bisa mengalahkan, iman ini bisa mengalahkan, yang namanya manusia, atau insan, atau anas itu, maka lalu kemudian, kita bisa, bisa, bisa damai, tapi tidak berarti bahwa, lalu kemudian, apa, sifat-sifat manusia, yang namanya insan itu, bisa dihapus sama sekali, tidak. Itu harus dikalahkan saja, biar tetap hidup, sebab dengan insan ini, dengan napsu ini, kita lalu kemudian bersemangat, untuk bagaimana membangun peradaban ini, bersemangat membangun rumah tangga, bersemangat, lalu kemudian, untuk melahirkan keturunan, mendidih anak, dan seterusnya, itu sebetulnya, dari napsu. Napsu inilah, yang sendaknya dikendalikan, dikalahkan oleh si iman, yang ada di dada kita, dan iman menjadi kokoh, manakala, komunikasi kita, silaturahmi, dengan sesama, sholawat kepada Rasul, dan sholat kepada Allah. Saya kira itu, Gus Wakil, jadi sumber perang itu, adalah dari sini. Inilah sesungguhnya, yang Gus Wakil ngatakan, bagaimana pendidikan ke depan, itu ya, ya agama ini, yang dididik, kalau agama, yang ada di dalam, dada di dalam hati ini, lalu kemudian, bagaimana menjadi damai, ya damai itu, kalau, potensi keimanan itu, bisa mengalahkan, apa yang disebut dengan, anas, yang ada di dalam, dengan insan, yang ada di dalam, dada ini, yang sifatnya ada 17 negatif semua. kurang lebihnya, mohon maaf, barangkali bisa dijadikan, sebagai bahan pertimbangan, untuk memahami, bagaimana, perang kecil ini, tetapi kita juga harus, menghadapi perang besar, seperti yang disampaikan, Gus Wakil, kalau perang besar ini, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, bahkan juga negara ini, menjadi, kacau, kalau, hati kita itu, tidak sehat. Kurang lebihnya, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.